Intro Semangat pagi saya ucapkan kepada siapapun saja yang mendengarkan video saya kali ini Tapi ini terkhusus buat anda para sarjana-sarjana pertanian Ataupun pemuda-pemudi, anak-anak SMA yang ingin berkarir di perkebunan Dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa tips Agar kalian semua itu bisa lolos dalam proses seleksi Perekrutan calon asisten di kebun Baik itu asisten lapangan, asisten administrasi, asisten traksi Ataupun asisten pabrik Jadi ini berdasarkan pengalaman saya dalam merekrut, dalam mentraining Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Dan memberi semangat, memberi motivasi kepada para sarjana-sarjana pertanian Yang lagi belajar Kemudian anak-anak SMA yang ingin memasuki dunia perkebunan Ataupun para orang tua yang punya mimpi Anaknya ingin bekerja di dunia perkebunan Yang pertama Dari pengalaman saya adalah Bekerja di dunia kebun Maka Seorang sarjana pertanian itu Ataupun sarjana ekonomi untuk calon asisten administrasi Sarjana teknik untuk calon asisten traksi Ataupun asisten pabrik Pertama sekali adalah Matematika dasar Jadi Anda yang ingin bekerja di dunia perkebunan Maka Sudah harga mati Anda punya Kemampuan matematika dasar Tidak rumit-rumit Matematika dasar di perkebunan ini Tidak ada integral di situ Yang ada hanya kali-kali Bagi-bagi Tambah-tambah Kurang-kurang Nah Jadi Artinya apa Matematika dasar ini Sebenarnya adalah Melihat logika berpikir Mengapa? Karena nanti Anda menjadi asisten Itu perhitungannya Angka-angkanya Banyak Datanya Banyak Tapi tidak rumit Tapi tidak rumit Kali-kali Sekali lagi Kali-kali Bagi-bagi Tambah-tambah Kurang-kurang Jadi ketika kita Menginterview Maka syarat mutlaknya Harus bisa Berhitung Nah itu tips yang pertama Buat Anda yang ingin bekerja di dunia perkebunan Tips yang kedua Adalah Ketika Anda kuliah Saran saya Jangan hanya kuliah saja Tetapi Haruslah Berorganisasi Ini penting Mengapa? Karena di dunia kebun Nanti Anda akan memimpin banyak orang Nah Kita membutuhkan calon asisten Yang sudah terbiasa Mengelola orang-orang Artinya Orang-orang yang berorganisasi Sudah terbiasa Membuat semacam kepanitiaan Event organizer Apalagi paling disukai Kalau dia adalah ketua Wakil ketua Atau bahasanya adalah pengurus Dalam organisasi Itu nilai plus Bagi kalian Kemudian Sudah dua ya Yang ketiga adalah Yang kita lihat adalah Survive Survive Bagaimana cara Nanti akan tereksplor dari ini Interviewnya Nah makanya Di dalam tadi Rente tanya Setelah berorganisasi Ditanya organisasinya apa Nah organisasi yang paling Paling bersinggungan dengan dunia kebun ya Tidak tidak Sebenarnya tidak menjadi Sebuah hal yang wajib ya Tapi ini Kecenderungan Itu adalah Mapala Menwa Pramuka Nah ini Ini sering Kenapa Karena Kita tahu Ya mereka survive di alam Survive Di hutan Dunia kebun Itu Survivenya Sangat Tinggi Namanya di kebun Pasti akan Bekerja di tempat yang Terpencil Ya itu yang ketiga Kemudian Kita juga Mau melihat Mentalnya Yang keempat Mental Sehingga nanti Persiapkan diri anda Ketika di interview Maka anda harus Siapkan mental Ya Mengapa tadi Mapala Kenapa tadi Menwa Karena Kita Memang Merasakan Bahwa Mereka-mereka Ini itu Cenderung Bertahan Di dunia Perkebunan Sinyal Tidak ada Akhirnya Kadang hidup Kadang tidak Ya Kalau dia Lane clearing Kebun yang Pembukaan hutan Airnya Coklat Penuh Dengan Survival Jadi Persiapkan diri anda Kemudian Berikutnya Yang kelima Adalah Beladiri Beladiri Artinya nanti Di dalam anda Di interview Ini juga nilai plus Berikutnya Ya Jika anda Punya Beladiri Apakah itu Karate Apakah itu Silat Apakah itu Yang lain-lain Itu Menandakan Bahwa anda Bisa Mengendalikan Diri anda Mengendalikan Emosi anda Dan anda Punya Keberanian Untuk Menghadapi Sesuatu Masalah Dengan cara Berpikir yang Cernih Dengan cara Berpikir yang Yang tidak Berusaha Gerusuh Nah Dan yang Terakhir Tips dari saya Anda Para Sarjant Mahasiswa Pertanian Ataupun Anak SMA Yang mau Berkarir di dunia Perkebunan Adalah Yang terakhir Adalah Komunikasi Jadi Sudah pasti Ketika interview Yang diambil Yang bisa berkomunikasi Dengan baik Dan lancar Yang tidak Terbata-bata Nanti muncul Kelihatan Tidak percaya Diri Nah Sehingga Mulai dari sekarang Cobalah Berbicara Di depan umum Cobalah Mengutarakan Pendapat Secara Sistematis Nanti Ketika interview Maka Anda akan Dipilih Untuk Bekerja Di Perkebunan Untuk menjadi Seorang Asisten Demikian Dari saya Semoga Tips ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Para Mahasiswa-mahasiswa Pertanyaan Yang ingin Bekerja Di dunia Perkebunan Silahkan Kita berdiskusi Silahkan Komen Nanti Saya akan Coba Membantu Kalian Untuk Memberikan Perjawaban Memberikan Solusi Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Kalian Semua Hidup Planter Hidup Perkelapa Sawitan Di Indonesia Dan Semangat Pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!